Terima kasih Terima kasih Terima kasih Penyanyi Indonesia termahal di Malaysia dan artis Indonesia terlaris sepanjang masa berdasarkan penjualan album terjual lebih dari 11 juta kopi di Indonesia pada tahun 2021. Sebagai diva Indonesia, Rosa telah menghasilkan banyak laguits dan meraih multi platinum hours dan million hours untuk albumnya sejak tahun 1999 silam. Album albumnya telah dirilis di Asia Tenggara dan juga di Jepang. Bahkan hingga lagu-lagu Rosa terkenal, ia pernah dibayar 150 juta rupiah untuk menyanyikan salah satu lagunya yang berjudul Sakura. Dan 210 juta rupiah untuk menyanyikan salah satu lagunya lagi yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Ada pun lagu yang ditulis Mahalini atas permintaan Teocha pada Oktober 2022 bulan kemarin. Sepenggal liriknya menceritakan tentang sepasan insan yang telah berjuang mempertahankan cinta, namun berkali-kali untuk saling memperbaiki hubungan. Sayangnya semesta tak mentakdirkan mereka untuk bersatu. Mereka terpisah, namun hal itu seakan tak bisa menyatukan mereka kembali. Meski begitu, silaturahmi tetap mereka jaga dan pertahankan tanpa ada hati dan kata untuk menyatu kembali. Sepenggal lirik ini pun dinyanyikan langsung secara duet di acara konser 25 Tahun Rosa Berkarya di Industria Musik Tanah Air, berlokasi di Palembang sebagai kota terakhir konser 25 Tahun Rosa Berkarya. Lagu Mahalini untuk Rosa ini mampu menghipnotis seribuan penonton konser, meski hanya sepenggal lirik yang dinyanyikan bersama. Sentuang lirik dan suara Rosa dan Mahalini melengking lembut seakan tak berujung, ditambah aransime musik yang begitu syahdu, plus gaung ayu yang mereka kenakan malam kemarin, membuat ribuan bahkan jutaan penonton dari balik layar terbuang mendengar secara langsung penampilan Mahalini dan Teh Ocah dari atas panggung spektakuler. Selintas terdengar, memang nada atau pembawaan lagu ini mengikuti karakter atau suara Teh Ocah. Ada pun lagu ini, rencana akan dirilis pada awal 2023 mendatang. Hal ini dikatakan langsung oleh Mahalini bahkan membuatnya tak sabaran untuk segera mempersembahkan lirik full dan nadanya yang begitu sopan terdengar di telinga. Mahalini pun mengaku sangat berterima kasih sebab telah dipercayakan oleh Sang Diva untuk menulis lagu. Sekalipun ia akui, dirinya hanyalah penyanyi pendatang baru. Aku gak sabaran banget tahun depan lagu ini, ngeri-ngeri sedap banget tulisin lagu ini. Terima kasih kesempatannya titikku sayang. I love you. Mahalini memang adalah gadis kampung tapi tak kampungan dari Tanah Canggu Bali yang mencoba keberuntungan mengikuti audisi pencarian bakat pada 2019 silam. Dengan harapan bisa bersaing di dunia industri musik tanah air melalui bakat dan kelebihannya sebagai seorang penyanyi, penulis lagu sekaligus selalu terlibat memberikan masukan aransemen yang tepat pada karyanya. Meski tereliminasi pada lima top spektakuler saw waktu itu, tak menghentikan langkah gadis Bali yang berusia 22 tahun ini untuk terus berkarya. Bahkan dengan pertemuan dan berstatus pacaranya bersama Rizky Febian sejak 7 Februari 2020 lalu, jadwal panggung mereka terus membeludak karena mereka pun semakin meroket. Bahkan dengan hasil kerja keras dan dukungan dari sang kekasih, Mahalini membeli rumah baru di wilayah Jakarta Barat pada 14 November lalu. Pada syukuran rumah baru ini, ikut dihadiri Rizky Febian sebagai tamu pada acara malas pas atau masuk rumah baru yang dilakukan langsung oleh ayah Mahalini bersama para saudaranya dan orang-orang Bali lainnya. Sekedar diketahui, keluarga Mahalini di Bali bisa dikatakan adalah orang yang berada dan cukup terpandang. Rumahnya begitu besar dan luas. Dalam satu lokasi, ada beberapa bangunan di rumah orang tua Mahalini di Bali ini. Dan tepat di belakang rumahnya terdapat tempat persembayangan pura orang Bali. Dan tepat di depan rumahnya pula, terdapat jasa pengiriman. Dimanakah tempatnya tanatanatan? Bagaimana? Penasaran dengan lagu baru Mahalini yang akan dijanjikan oleh Teocha awal tahun depan? Sama, mimin juga. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air. Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis sebuah. Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Itu hebat loh, yang punya akun YouTube channel Berbagi Cerita itu kayak gila. Dia tuh tau, dia tuh kayak membuat cerita gitu disitu. Keren deh. Dan viewernya banyak. CBC, CBC. CBC itu YouTube temen gue. Gue gak punya YouTube, itu YouTube temen gue. Jadi, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subred. Ya, makasih. CBC. My voice is annoying. CBC.